disebutkan oleh sebagian ulama anna salahal qalbi fititha asya sesungguhnya dari memperbaiki hati itu terdapat pada 9 perkara yang pertama teruatul quran bittadabbur ini obatnya hati kalau disebutkan oleh sebagian naimah bahkan diterjemahkan oleh sunan kali jogho ya tomboh hati ikul 5 perkara nih obatnya hati itu ada 5 perkara pertama baca quran beserta makna-maknanya yang kedua zikir malam lakukan yang ketiga sholat malam tahajudnya kemudian yang keempat itu perut kosong lakukanlah puasa yang kelima adalah orang soleh dikumpuli orang soleh dikumpuli, dikawani tapi kalau disini sesungguhnya 8 apa 9 perkaranya yang pertama di ra'atul quran bittadabbur membaca al-quran dengan memahami makna-maknanya yang kedua khala'il batan bittaklil al-akil yaitu mengosongkan perut dengan menyedikitkan makat menyedikitkan makat kenapa? karena jika makannya banyak biasanya kalau orang makan itu biasanya setelah makan itu syahwatnya itu keinginannya syahwat nafsunya itu semakin berontak yang ketiga giyamul lel bil ibadah yang ketiga itu giyamul lel dengan ibadah malam-malam tidur sebelumnya setelah sholat isya tidur tahajud tapi kalau misalnya enggak sempat tidur giyamul lel tapi dengan apa? ibadah bukan main domino ibadah maling enggak duduk itu sambil baca salam al-akshur halallah halam halallah halam zikir Allah yaga empat at-tadhrru' inda sahar yaga empat adalah banyak berdoa tadhrru' tadhrru' itu berdoa dengan dengan menjiwa sangat menjiwa itu tadhrru' inda sahar ketika waktu sahur waktu sahar duduk dengan orang-orang yang sholah itu memperbaiki hati yaga naf as-samtu ammala ya'ni yaga naf itu diem daripada apa-apa yang bukan urusannya kalau bahasa jaman sekarang itu katanya kipu fudul kipu bukan urusan dia diurus mau di kampung sebelah misalnya ada apa ada orang kelahian masya Allah didatangi didatangi padahal kampung sebelah gak ke sebelah kepo ada orang perjalanan di jalan waduh ketabrak atau kecelakaan berhenti mobil itu sampai yang belakang macet cuma gara-gara bakal lihat siapakah ya kok kenapa itu as-samtu 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 ammala ya'ni diem daripada perkara yang yang bukan urusannya min husni islamil mar'i tarkuhumala ya'ni sebaik daripada tanda baiknya islamnya seorang hamba itu meninggalkan apa yang bukan urusannya yang ketujuh al-uzla an ahlil jahl yang ketujuh adalah menyendiri dari orang-orang yang bodoh orang bodoh malah ditemani ikut bodoh walaupun dia pintar tapi orang bodoh akan menjadi pintar kalau kumpulnya dengan orang yang pintar orang soleh kumpul dengan ahli maksiyat jadi maksiyat makanya itu kalau ada satu orang penceramah atau da'i orang halif da'i masuk katanya ceramah di gereja ceramah di diskotik saya ceramahi mereka siapapun dia siapapun dia sudah jelas begitu masuk ke diskotik mau ceramah yang dilihat yang dilihat paha-paha semuanya sudah dosa itu itu sudah dosa kalau dia masuk tidak punya mata ya tidak apa-apa terus dia tidak ada yang mengantas mereka saya didakwa di dalam diskotik tidak pernah dicotohkan itu oleh baginda Nabi Muhammad bukan juga sahabat bukan juga tabi'id ada ceritanya tabi'id masuk ke tempat maaf-maaf tempat pelacuran kemudian dakwah wahai perempuan perempuan semuanya sampai dilihat semuanya wah hancur ya iman yang ketelapan meninggalkan banyaknya kumpul sama manusia tidak punya waktu untuk Allah sendiri dengan Allah menajat sama Allah tidak tapi manusia setiap hari kumpul wah perbicaraan itu bicara macam-macam politik habis bahas ini ini habis bahas itu ya kadang-kadang kalau sudah kumpul sama manusia bahas kumpis saya itu semalaman kumpis semalaman dibahas tidak selesai selesai Allah yang ke sembilan akhlil halal termasuk hal yang membersihkan hati mengobati hati adalah makanan yang halal dan itu adalah paling utama terima kasih Terima kasih.